Nah sahabat kita lanjutkan resep kita yang kedua Sekarang saya akan bikin yaitu resep dan metode desaku marinasi tempe goreng dan sambal kecombrang ya sahabat ya Nah sekarang saya ambil cobeknya, sekarang kita bikin sambal kecombrang ya sahabat ya Saya butuhkan yaitu 5 buah cabai rawit merah yang gandot ya atau yang besar seperti ini Kemudian ada cabai keriting ya Ini kita butuhkan sekitar 3 buah cabai keriting Jangan lupa dipatah-patahkan ya seperti ini supaya mudahkan kita menghaluskan Kemudian pakai cabai merah juga ya sahabat ya Sebanyak 2 buah cabai merah Ambil kuntumnya Ini jangan lupa dirajang ya sahabat ya Kita rajang supaya mempermudah menghaluskan Setelah kita rajang, kita masukkan ke dalam cobek lagi Oke, ini baru kita tambahkan kemiri ya sahabat ya Kemirinya sudah disangan atau digoreng Ini 3 butir kemiri Kemudian terasinya kita gunakan yaitu 2 sendok teh terasi Kemudian kita tambahkan gula merah 1 sendok makan gula merah Kemudian bawang merahnya 4 buah Ini boleh dibantu rajang seperti ini Iya Oke Kemudian kita masukkan ke dalam cobek lagi Nah, kemudian saya akan tambahkan yaitu garam dan gulanya ya Garam yang kita butuhkan 1 sendok teh ya sahabat ya Kita masukkan 1 sendok teh garam Dan 1 sendok makan gula pasir Baru kita menghaluskan yaitu cabai dan kemiri dan bawang merah ya Nah, ini dihaluskannya nggak usah terlampau halus sekali ya sahabat ya Nah, jadi mudah ya sahabat ya Nah, ini sahabat halusnya sampai segini aja ya sahabat ya Ini kita sisikan sebentar Sekarang kita kasih kecombrang 15 gram atau setara dengan 3 sampai 4 Apa namanya Slice seperti ini ya Ini Dikit lagi Ya, cukup Kita masukkan Kita haluskan lagi Wuh, aromanya langsung keluar ini Nah, kalau sudah selesai baru kita tambahkan jeruk nipis ya sahabat ya Setengah buah jeruk nipis kita ambil airnya saja Kita ambil airnya seperti ini Ya Kita campurkan sebentar seperti ini Kemudian kulitnya kita pencet Nah, supaya keluar Kita campur lagi Nah, seperti ini sambelnya Nah, sahabat sekarang saya ingin menunjukkan betapa mudahnya membuat tempe goreng Dengan resep dan metode desaku marinasi ya Saya akan panaskan minyaknya dulu Yaitu sebanyak 400 ml ya sahabat ya Nah, hari ini bahannya kita akan membuat tempe Tempenya yang dibutuhkan adalah setengah kilo Jadi minyaknya 400 ml ya sahabat ya Oke, sekarang kita ambilkan tempenya Kita potong serasi menurut selera kita Seperti ini Ketebelan 1 cm juga boleh Nah, sampai semuanya terpotong ya Oke Ini saatnya kita goreng Waktu minyaknya sudah panas tanpa bumbu apa-apa Langsung kita goreng seperti ini Ya Biarkan dulu sampai dia mempunyai sedikit kulit atau warna di sisi-sisi tempenya Resep dan metode desaku marinasinya apa saja Yang pertama adalah garam ya sahabat ya Terus kemudian yang kedua ada desaku ketumbar bubuk Dan yang ketiga ada desaku kunyit bubuk ya sahabat ya Dan air ya sahabat ya Kemudian kita ambil bol Yang pertama kita masukkan yaitu 1 sendok teh garam Kemudian kita tambahkan 2 sendok teh desaku ketumbar bubuk ya sahabat ya Nah, dibalik kemasan ini juga ada resep marinasinya Kita masukkan 2 sendok teh yang terbuat dari ketumbar asli yang sangat harum ya sahabat ya Satu Dua Saya akan tambahkan lagi Yaitu desaku kunyit bubuk ya sahabat ya Nah, desaku kunyit bubuk ini juga terbuat dari 100% kunyit asli Yang bisa menggurihkan masakan ya Nah, jangan lupa dibalik kemasannya juga ada instruksi cara pembuatan untuk marinasinya Nah, ini kita masukkan setengah sendok teh ya sahabat ya Kemudian akan saya tambahkan lagi Dengan 5 sendok makan air ya Kita masukkan 5 sendok makan air 1, 2, 3, 4, 5 ya Oke, ini kita aduk sampai larut Yang kita pastikan harus larut adalah garamnya ya sahabat ya Ini saatnya kita masukkan setengah bagian dari bumbu marinasinya Kita masuk dalam keadaan panas seperti ini Kita masukkan Nah, waktu dia mendesis, dia membumbui semua tempe yang ada di situ Tekanan panas dari minyak tadi menekan cairan yang berkadar bumbu untuk masuk ke dalam Nah, begitu minyaknya ini bening sahabat, kita balik ya Nah, sahabat minyaknya sudah mulai bening Saatnya kita sudah boleh balik Ini warnanya sudah mulai cantik Kita balik seperti ini semua Di saat sudah dibalik, kita masukkan satu titik aja sahabat ya Oke, dia mendesis kembali, dia membumbui kembali seperti ini Sampai warna yang kita inginkan Tapi patokannya hanya sederhana Sampai minyaknya bening kembali, sudah bisa kita angkat ya Nah, ini sudah mulai bening kembali Saatnya kita sudah bisa angkat tempenya Tuh warnanya sahabat ya Nah Ya Saya dari tadi juga sudah penasaran nih sahabat Pengen sekali mencicipi rasa dari tempe yang baru digoreng Oke, sekarang saya ambil satu Saya mau cicipin ya sahabat ya Oke Wow Hmm, aromanya gurih ya Hmm Wow, rasanya gurih Bumbunya masuk sampai ke dalam loh sahabat ya Hmm Lihat nih sahabat Warna kuningnya masuk sampai ke dalam Warna kuning itu adalah batas bumbu masuk Karena disitu ada kunyit, ada ketumbar, ada garam Sahabat, bisa juga mendapatkan resep-resepnya Di warung-warung langganan sahabat terdekat nih Nih resepnya seperti ini sahabat Ada untuk bisa menggoreng ikan, tempe, tahu, ayam dan semuanya Seperti yang saya utarakan tadi ya sahabat ya Ada desaku kunyit bubuk, kemudian desaku ketumbar bubuk, ada garam dan ada air Dan dibaliknya juga ada proses pembuatannya step by step loh sahabat Ini penting banget sahabat miliki Karena kalau sahabat nanti membeli desaku ketumbar bubuk satu paket ini Sudah ada resepnya di dalamnya Nah kalau beli desaku kunyit bubuk juga dapat ya Ada resepnya ada di dalamnya Dan juga membeli ladaku merica bubuk Dan tiga-tiganya memang favorit kita semua itu harus punya ya sahabat ya Nah sahabat pasti sudah penasaran dong pengen lihat hasil dari minyaknya Oke sahabat sekarang bisa lihat sendiri Sekarang saya akan saring, sahabat bisa lihat ya Ini seperti ini hasil gorengannya Dan masih bisa dipakai dua sampai tiga kali lagi ya sahabat ya Kalau sahabat lebih sabar lagi, didiamkan sampai dingin baru disaring Atau ini diendapkan lagi, lebih jernih lagi loh sahabat ya Dan ini hasil minyak gorengnya bisa dilihat masih bagus ya sahabat ya Oke sekarang saya tinggal angkat tempenya Kita sajikan sekarang Seperti ini Tempenya itu garing ya sahabat Dan gurihnya sampai ke dalam loh sahabat ya Oke sekarang sambal kecombrangnya Kita masukkan ke dalam tempat sambal ya Aromanya paduan antara kecombrang, jeruk nipis, dan terasi Itu mantep sekali ini sahabat ya Terus kita makannya dengan nasi hangat Sambil dicolek-colek dengan sambalnya seperti ini Wow, luar biasa Oke kita tinggal kasih hiasan sedikit Baru kita sajikan ya sahabat ya Ini saya potongkan bunga kecombrang Supaya tahu ini sambalnya dari bunga kecombrang ya sahabat ya Nah sekarang kita ambil garnisnya ya sahabat ya Oke Ini warna hijaunya Warna merah pastinya Seperti ini Wow Sahabat sudah selesai Begitu mudahnya kita membuat tempe goreng yang lezat, nikmat Dan sambal juga yang mendukung dari tempe tadi Semakin kita lezat dan lahap makan kita ya Yaitu resep dan metode desaku marinasi tempe goreng dan sambal kecombrang yang sudah jadi Silahkan kalau sahabat ingin mencobanya di rumah Tetap lagi Rasa Sayangin Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!